Intro Halo teman-teman penikmat game gratisan ya Akhirnya hari Jumat telah tiba Oke, di Jumat Minggu ini Epic Game Gratis Episode 92 Kita dapet bintang utama Ada Dishonored Death of the Outsider Dan ada game sampingan lainnya City of Gangster Yang jelas kita bakal main Dishonored kali ini Kalau kita liat dari gambar posternya ini Karakternya beda ya Bukan Corvo, bukan juga Emily Jadi ini mestinya bakal pake karakter yang lain lagi Entah ada hubungannya atau enggak Dishonored Death of the Outsider Kita liat genre-nya The Action Style Adventure Kayaknya masih sama dengan seri yang sebelumnya Fiturnya Cloud Save Single Player Kalau kita liat deskripsinya Ini kita bakal pake seorang wanita yang bernama Billy Lurk Yang ketemu lagi sama Loh, kok ada nama Daud disini? Apakah ini Daud yang sama dengan yang kita? Kalian barusan kemarin itu Ya, kita bakal liat aja nanti Untuk Epic Play Rating Uh, lala Ini bagus banget Ya, ini gak perlu diraguin lagi sih sepertinya Untuk spesifikasi Kita liat minimum atau recommended pun Dibilang ringan banget Enggak sih Ini udah ngarahnya ke yang agak menengah Jadi, langsung aja Kita mulai Dishonored Death of the Outsider Dan di sebelah kiri ini ada Bang Daud Yang kemarin kita kalahin Kita bisa ngecek kontrak Ini semacam side quest-nya di game ini Ya, dia dibedain sendiri Ada bone charm Ini sama kayak yang kemarin Tapi gak ada itu ya Power ya Yang pake rune itu Atau mungkin memang karakter kita masih belum dapet skill-nya Oke, kita keluar dari kamar ini Disini ada yang harus kita inspect Objek ini, peta dunia ini Ini kayak lokasinya si Daud Atau gimana gitu Kita bakal nyelamatin dia ntar pokoknya Oke, kita keluar dari sini Dan kita berada di sebuah kapal Tujuan kita ke sana Ke stasiun Dia ngomong itu stasiun Kita bakal naik kereta nantinya Oke Kita bakal jalan ke arah sana teman-teman Oh iya Kalau misalnya kalian terbiasa main Dishonored Aku belum pernah nyobain yang Dishonored 2 Tapi Dishonored yang ini Kalau kita mau nyerang pake pisau itu Klik kiri Kalau di Dishonored yang kemarin Yang pertama definitif itu Kita nyerang pake pisau klik kanan Disini klik kiri Klik kanannya malah yang ngeluarin ini Semacam crossbow ini Kalau kita klik kanan bakal nembak ya Kayak gitu Jadi kalau misalnya udah terbiasa main yang seri sebelumnya Mungkin bakal agak kaget Ya semoga yang di Dishonored 2 Enggak gitu sih Karena aku belum nyobain Oke Ini ada tikus kita bisa Ngajak ngobrol Lebih tepatnya kita dengerin apa yang di Apa ya Di obrolin sama tikus-tikus ini Dia bakal ngasih tips Atau apa yang terjadi di Tempat-tempat di sekitar sini Ya kurang lebih kayak gitu Ada tipsnya Oke kita naik lagi Dan ini keretanya Kita bakal Naik kereta ini Buat pindah ke kota lainnya cuy Oke Dan kita udah sampai di kota sebelah Bisa dibilang Petualangan si Billy Lurk ini Bakal dimulai di kota ini Teman-teman Tapi kita udah punya Poster buronan Mantep loh Kita udah jadi penjahat terkenal di kota ini Oke kita keluar dari sini Nice Ada tikus-tikus Diajak ngobrol gak ya Ah Gak bisa deh Yaudah nih Kita lanjut aja Benar-benar Ada orang Ada orang Aku berusaha buat No kill di game ini Nah setemu gak bisa deh pokoknya Kalau bisa dibikin pingsan Dibikin pingsan aja Jangan dibunuh musuhnya Oke Kita buat dia pingsan aja cuy Uh lala Nice Oke udah tepar dia Kita angkat aja Ditaruh di tempat mana ya nak ya Buat meninggalkan jejak-jejak ini Kejahatan kita Lempar sana aja deh Kayak lempar bareng aja Oke deh Kita lanjut deh Eh mungkin ada makanan Atau ada apa gitu Item Kotak-kotak ini gak bisa diambil Gak ada itemnya ya Oke Kita kesini Ada ruangan Eh di eksplore dikit dulu deh Siapa tau Wih ada chopper wire Ada Makanan juga bisa dimakan Tapi darah kita penuh Jadi gak gitu ngefek Oke Waduh ada orang Ada musuh cuy Aduh bisa gak ya No kill di game ini Kita ngelewatin dua orang itu Kayaknya udah susah Kebiasaan dari seri yang sebelumnya Pasti mainnya super barbar Kalau ada musuh langsung maju terus Kita langsung buy one Bahkan di kroyok Coba deh Kita coba main style aja deh Sekali-sekali game ginian Kita harus pinter-pinter itu Mengedap-edap Oke Tungguin mereka sampe selesai ngobrol teman-teman Nah itu udah Udah-udah Udah selesai Si abang-abang satu yang kulit putih itu Anjir rasis banget Ya kita gak tau namanya Jadi sebut gitu aja Si abang-abang itu udah Selesai ngobrol Apakah dia bakal kesini Wait Wait Dia kok ke arah sana Waduh Si abang-abang itu masih Stay disana Dia ngeliat ke arah sini Agak bahaya sih Kalau kita langsung lewat Ah benar-benar Ah itu tuh Abang-abang ya Dia ngapain tuh Dia ngapain tuh Ayo dong Kelar dong Ayo dong Kesini dong Langsung kita Bikin pingsan nanti Ayo-ayo Yuk Yuk sempet-sempet Nah oke Hampir ketahuan sama si abang-abang Itu Di sebelah sana Ketahuan gak ya Ketahuan gak ya Haduh Dia lagi duduk-duduk Ini Ini daripada Memperlama durasi Yaudah deh Langsung aja nih Kalau ketahuan Yaudah bodo amat Eh bentar-bentar Tapi sebelum itu Apakah si abang-abang ini Dia ngedrop item gitu Atau apa Barangkali Ada item yang cukup penting Yang bisa kita ambil Tapi kalau gak ada Yaudah Aduh abang-abang Yang ini Dia stay disana Dia menjaga daerah sana Gimana ya cara ya Gak ada jalan lain Kita kayaknya gak bisa Majat lagi ke atas Ah yaudah deh Halo bang Apa yang terjadi Ya Akhirnya kita nge-kill Ini gak ada cara lain ya Dia gak bisa ditekein Waktu gini Ya Kalau harus nge-kill Yaudah deh Baru aja dibilang Langsung main nge-kill Ya Yaudah Ini Gak Gak jadi nge-kill Gak jadi Oke Hampir aku tadi nge-kill Udah kena Dua kali bacokan tuh Si abang-abang itu Ya Untungnya dia gak mati Oke Ada peluru Voltage shot At least dia gak mati Masih bener Misiku sejauh ini No kill Hampir mati Wow Oke Kita lanjut lagi Ke area sini Dari seboncam Netral territory Oh iya Disini ada Kalau misalnya kita masuk ke Teritorium Yang netral Itu bakal Kita gak diserang musuh Kalau kita gak ngelakuin yang aneh-aneh Selama kita cuma Jalan biasa Ngajak ngobrol Mereka gak bakal marah Kalau kita nyerang Mereka bakal baru marah Oke Ini ada orang-orang Kita bakal masuk ke Gedung tower ini Buat nyelamatin si Daud Temen-temen Orang-orang ini Terserah sih Mau diajak ngobrol Mau gak juga butuh amat Gak gitu ngefek Tapi kalau kalian memang Mau ngikutin dialognya Story fullnya sih Memang harus Diajak ngobrol Pokoknya disini kita Jangan nyerang deh Jangan macem-macem Kalau nyerang Mereka semua langsung ngeroyok cuy Tadi aku waktu main pertama kali Udah kena Gara-gara nyoba main bar-bar Malah kena Coba style aja deh Si Daud di bawah itu Ha Ntar, ntar Ini Kalau kita mau Matiin alatnya Yang ngunci si Daud Kita butuh kunci Kuncinya kita harus Dapetin dari Siapa itu namanya Steel Device Key Janet Lee Ini Janet Lee Hold a key Kita harus nyari Orang yang namanya Janet Buat diambil kuncinya Ya intinya kayak gitu Kita masih belum bisa Ngebebasin si Daud itu sekarang Kita harus Explore lagi Temen-temen Oke Banyak orang disini Bisa diajak ngobrol juga Ada notes ini Ada chopper wire Jangan lupa diambil Ada notes Oke Kita explore lagi Ada pintu Tapi dikunci Berarti Kita harus nyari Jalan lain Ini ada banyak item-item Tapi Kayaknya Gak ada yang bisa diambil Drawer Aduh Kosong juga Ini gak ada bisa diambil Ini empty botol doang Gak ada item yang berguna For luck Ini apa ini Blah-blah-blah Panjang banget Gak usah deh Ada pouch Dapat kantong Isi duit Ada makanan Ula lah Udah deh Oke Kita bakal ke atas sana Lewat bagian plafon Di atas sana Cuy Ini kalau main pertama kali Pasti agak bingung Nyari Tempatnya dimana Karena pintunya dikunci Tinggal manjat aja Berarti Lewat sini Oke Manjat lagi Ayo dong Jangan jatuh dong Nah Hostel territory Kita masuk ke area musuh Kalau kita masuk ke Hostel territory Setiap kali kita ketemu musuh Pasti dikejar Pasti kita diserang lah Beda sama Netral territory tadi Oke Ini ada keratnya Kita puter dulu Kalau udah mati Kita lanjut lagi Kita udah berada Di lantai dua Nice Pokoknya jangan Ngelakuin yang aneh Aneh deh Kalau ketahuan Repo cuy Ini kita berada Di markas musuh Bisa ngintip juga Dari lubang Kunci ini Jinet Lee Ada di ruangan sana sih Jaran 14 meter doang Cukup deket Tapi pintu ini dikunci Kita harus nyari Jalan lain Wow Explore dulu kali ya Barangkali ada item Atau ada apa gitu Bisa dapet sesuatu Kebanyakan empty botol ya Dari tadi Kita jarang dapet item-item yang berguna Ini ada pintu Ada orang gak ya Permisi Anybody here Dia-dia bakal balik button gak ya Aman 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 Oke Oke Nice Uh lala Eh Berusaha bermain no kill Aku bakal Main full style disini Ada elixir Jangan lupa diambil juga Hmm Oke Kayaknya udah gak ada apapun lagi Eh Flag spirit apa ini Oh tak kirain Semacam elixir atau apa Ternyata bukan Eh Ada coin-coin lumayan Berarti ntar Di chapter berikutnya Kita bisa beli-beli Upgrade Mungkin mirip-mirip kayak di Seri sebelumnya Oke ada pintu Apakah ada musuh Apakah ada musuh Tapi kayak aman deh Tujuan kita kesana sih Disini tadi ada pintu lagi Uh Ada musuh gak nih Itu tuh Ada si mbak-mbak itu Waduh Dia notice Dia notice Dia notice Ketauan gak ya Waduh Ya semoga Semoga kita Enggak nge-kill dia sih Kalau gak di-kill kan Lumayan Tapi kayaknya Kalau mau Bikin dia gak sadar Ternyata ada musuh Ya masa kita Harus nge-kill sih Waduh Masa kita harus nge-kill cuy Hahaha Berusaha pengen gak nge-kill Tapi Kalau kondisinya udah gini Susah Masa kita harus nge-kill Ya Ketauan duluan Soalnya Ya Ya Akhirnya kita nge-kill Waduh Hahaha Ya terlanjur deh Yaudah Hahaha Ketauan Tadi mau masuk Dia udah ada di depan Yaudah deh Yaudah deh Maaf mbak Udah terlanjur di-kill Ah yaudah Wah wah Padahal pengen gak nge-kill Itu si Jeanette itu Yang ada di sana Kita harus mancing Entah gimana caranya Apain aja Kita langsung main bar Bar aja ya Ini ada Ranjau Lumayan Mereka masih ngobrol-ngobrol Masih ngobrol-ngobrol Ini ada botol Bisa manjat ke atas Oke Wah sayang sekali ya Mbak-mbak tadi Harus kita kill cuy Kita coba pancing Lempar ke bawah Kayak bisa Ah Wih Eh banyak notice loh Tanda Tanda listriknya itu Ada banyak tadi Si anjing-anjing itu deh Apakah tadi Kita berhasil Mengalihkan perhatian Hati-hati deh Waduh Kesini loh arahnya Si Si abang-abang itu Waduh Ketawan gak Dia tapi duduk doang Di sana Waduh Kayak ketawan cuy Kayak ketawan cuy Kayak ketawan deh Kayak ketawan deh Semoga Semoga gak ketawan Ajir-ajir Si Mbak Jinat Masih di sana ya Ah itu Dia keluar Dia keluar Dia keluar Aman gak ya Aman gak ya Aman gak ya Ah Uh lelah Nice Oke Ya tapi Pada akhirnya Tadi kita sempet ngekill Satu orang sih Tapi yaudahlah Oke kita udah dapet Kuncinya Mbak Jinat ini Saatnya kita keluar Ntar Ntar ada buah Ini diambil dulu Ada koin juga Lumayan Ada anjing Itu jangan dilepas Kalau dilepas kita diserang Ya jelas Kita main aman aja Ada pintu disini Atau lewat jalur sebelumnya ya Ini pintu kemana ini Oh pintu ini Oh langsung nyambung disini Oke Ada koin-koin Oke Nice Neutral territory Oke kita kembali lagi Jangan Bertindak yang aneh-aneh Oke Oke Nice Kita harus loloskan Si Bang Daud yang dibawah itu Oke unlock Woo Nice Wih mereka semua langsung takut Oh langsung hilang Daud Wih Wih langsung mati semua Wow Wih Gegean jir Wih Kekuatannya si Bang Daud Masih sama sih Kayak yang di Seri sebelumnya Masih bener-bener Gege Ya kurang lebih Gameplay dari Dishonored Death of the Outsider Kayak gini Sekian aja gameplay dari Dishonored Death of the Outsider Temen-temen Gak perlu diraguin lagi sih Seri-seri Dishonored ini Gameplaynya selalu keren Kita bener-bener dibebasin Mau main Style-nya kayak gimana Mau main style bisa No kill bisa Main barbar juga bisa Jadi gak ada patokan main yang bener itu kayak gimana Itu sesuka kalian aja pokoknya Dengan size sekitar 31GB Kalau misal ditanya Game ini recommended apa enggak Ya kalau menurutku Tentu aja game ini recommended banget Berarti kurang Dishonored 2 aja nih Yang belum digratisin sama Epic Games Semoga dalam waktu dekat ini digratisin juga Dan di minggu depan kita bakal dapet game yang kayak berhubungan sama dapur Masak-memasak Ada recipe for disaster Ya jadi kurabi buat episode kali ini kayak gitu Thank you yang udah nonton Ketemu lagi di EGG episode berikutnya Sampai jumpa